Hai right Halo nge-nominasian welcome back to Nobrian Sawato Ige Nobrian Sika YouTube karena kali ini kita kembali lagi di Dragon Balladages namun ini bete kita akan mencoba untuk mengetek kalau kita sendiri sudah eh hampir mencapai anniversary keberapa 6 ya dengan karakter karakter apa itu namanya ya lupa Hai karakter ini benar-benar lupa Hai dengan kuku Frieza ya pakai karakter anniversary kelima dan kita disini mendapatkan event yang bagus yaitu adalah Hai ini saya bisa mendapatkan 150 prono kristal dari event ini eh saya bisa cek ya get your personal Dragon Ball Legends Surney recap jika kalian bisa mendapatkan recap dari perjalanan kalian bermain Dragon Ball Legends ini dan lupa kalian harus main atau mengaitkan akun kalian dengan Hai eh Bandai Namco games ya ya di sini kalian bisa Klik di sini nanti kalian masuk link nanti ini kita akan cek karena saya sudah lihat videonya ini kita akan bahas-bahas sambil membandingkan punyanya gores ini ada transfer setting ya ini kalian bisa Klik dan di sini tempat untuk mengaitkan Bandai Namco IT silahkan kalian dapatkan 150 prono kristal dan kita akan lihat menuju anniversary ke-6 yang mungkin bulan ini eh bulan ini tahun ini akan kita dapatkan dan karakternya mungkin sangat-sangat tidak bisa diberiksi ya namun kemungkinan sih GT kemungkinan karena tahun ini kita dimulai dengan GT Oke dan kita disini akan lihat atau masuk ke Dragon Ball Legends sendiri websitenya Dragon Ball Legends mana ya ini ya ini dia di YouTube ya saya udah upload untuk eh ini namun saya belum apa namanya pos ya karena memang saya private ini dia untuk videonya Nobian YT you are legend nanti akan jadi thumbnail untuk videonya khusus dan BGM nya saya ganti ya BGW BTW dan musiknya nih copyright BTW saya tidak bisa cek dengan musik bawaan copyright desk saya nggak dapet kuit dari copyright video ya begitu dan bisa jadi bad dan disini saya bandingkan punya gores ya gores sendiri sudah cek dan menarik sendiri gores plus termasuk pemain yang media ya proses-prosesnya Hai ah amit ya ini untuk prosesnya kalian bisa cek Hai ini lewat HP sih kalau bisa cek are you legend seorang legend di sini kalian harus login menggunakan Bandai Namco ya setelah nanti kalian dapatkan ini hanya ada atau campaign ini ini hanya ada sampai tanggal 31 Januari ini jadi jangan lupa ya dan kalian kelek-klik untuk get your recap video ini saya terlanjur klik sih untuk praktek dan ini caranya ya seperti tadi yang kita lihat kita close dulu untuk game saya eh di klik di ini nanti loading saya lihat ya loading nanti munculnya kayak punya saya ini sih Hai ayu lecet nanti keluar seperti ini dan hashtagnya terhormat deket boleh jenis suruh nih silahkan jika kalian dapat juga silahkan ditunut ya ini tanda tanda tulut dan bisa tulut nanti saya di upload di YouTube nanti bisa saya review akun-akun kalian jika kalian ingin saya review Hai mungkin kalian lebih lama lagi mainnya daripada saya ya atau lebih lama dari gores-gore sendiri adalah pemain re-roll isi disini dia gores play dan ini copyright sih sebagai informasi ya ini punya gores ini bisa saya play sebentar oh ya ini dia punya gores nggak kedenger anjir Hai Mei 31 ya ini dia tanggal gores untuk main ya mulai pada saat perilisan Dragon Ball Legends ini ya yaitu Mei tanggal 31 ini dia ya sudah mendapatkan 384 energi atau menggunakan energi sebanyak itu terus untuk gores sendiri yang kita review-nya dan gores sendiri sudah menggunakan 14 juta kronokristal what 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 14 juta kronokristal ya kalian bisa hitung aja tiga ribu 300.000 untuk 1000 kronokristal ya dikali 14 juta jadi kira-kira berapa jumlah rupiah yang telah habis atau dihabiskan oleh gores dan saya sendiri masih free-to-play nanti kita akan cek punya saya sendiri untuk produk kristal yang digunakan ya ya ini campur sih baik free-to-play kronokristal dan juga tidak dan secara free-to-play kalian ini akan menghabiskan sekitar 1 jutaan lah kronokristal jadi sisanya itu pakai duit semua itu Hai ya dia punyanya gores masih Hai video mungkin agak panjang sih saya nggak tahu sih tergantung Hai dan ini 100% komplit untuk gore sudah punya 100% ya dan ini sudah meningkatkan 555 fighter ke level maksimal oke ya saya sih saya ada beberapa karakter yang tidak saya miliki mempunyai Ultra dan limit break semua karakternya Hai lebih dari bintang butsu Hai dan disini kayak Yogen Hai dan ini ada lima karakter yang sering dipakai oleh gores saya tahu sih kenapa ini ya ya ada karakter-karakter yang broken di masanya dan bisa dibilang boleh sendiri itu menggunakan tim eh Linus of Evil sering ya dan kenapa di sini ada kuku karena karakter ini broken dan saat di zinkai pertama dan kalian harus menggunakan karakter ini terus-menerus untuk Hai mendapatkannya jadi kemungkinan ini masuk ke peringkat ikhda ini kemungkinan urut sih paling banyak karakter yang sering digunakan gores adalah Frisa yang kecil ini sih Frisa first form Hai ya begitu tapi belum tonton videonya gores ini full jadi saya nggak tahu saya cuma menebak-nebak dan saya termasuk menonton gores sejak zaman-zaman ini sih Hai terus selanjut Hai dapat dengan punya saya nanti Hai ini jumlah pvp yang dilakukan gores-gores termasuk pemain pvp yang sering mainnya karena selalu mencapai top terus gotreng terus ini adalah tim Hai eh Oh timnya Oh ini tim anniversary kemarin ini anniversary kelima kemarin Oh ya jadi ini adalah tim gores terkuat untuk mencapai top top tertingginya nanti saya pingin lihat punya kunisan deh ini adalah mengalahkan musuh sebanyak 6.000 Wow enggak mungkin yang malas main pvp dan ini adalah dan ini adalah final pvp oke you are a legend dan ini dia tiket yang didapatkan oleh apa namanya gores ya dan kita akan lanjut punya saya disini ya kita akan tonton bgm-nya saya ganti btw dan ini punya saya sendiri nanti saya upload terpisah sih kemungkinan setelah video ini atau enggak bareng ya dan ini dia saya mulai ini mulai main Dragon Ball Legends itu tanggal ini ya kalau enggak salah ketika kita mendapatkan banner tertentu sebentar saya akan pause oke kembali lagi disini saya disini sudah masuk ke website db.legend.net disini dan kita bisa lihat kapan saya itu main itu tanggal 20 Agustus 2018 sedangkan gores tadi may ya kita bisa cek punya nya gores gores sendiri tadi main may ya ini dia punya gores kita akan cek sedikit-kemis sedikit Mei tanggal 31 jadi gores sendiri mulai ketika perilisan game ini ya bulan 5 Ultra Space Time 1 gores langsung main sedangkan saya Agustus jadi saya termasuk telat mengetahui game ini dan saat itu saya sudah suka Dragon Ball ya karena saya nonton Dragon Ball itu gak ada Dragon Ball Kai ini bukan masa-masa kecil ya eh Agustus itu bulan 8 ini dia eh bukan bulan 8 2 Agustus Agustus adalah ini sell ternyata saya mulai main ketika muncul sell ya 20 Agustus 2018 20 Agustus 7 ya berarti 7 itu 17 Agustus ini ya Imperial Advent saya mulai dari sini pak ya terus kita dapat Saiyan Meta di sini Super Saiyan Meta terus ini broken saya udah main ini tapi saya belum main secara full ya karena saya mulai full main itu ketika perilisan ini Black Friday step up ini ya karena HP saya kentang saya belum bikin konten ya PTW saya mulai bikin konten itu kalau gak salah ketika ini sih saya mulai konten pada tahun ini tapi akun saya untuk konten Dragon Ball Legends hilang ya akun apa YouTube tapi untuk akun ini saya sudah mulai main lagi ketika dulu sih ketika kalian bisa cek ya untuk di video paling lama di channel ini kalian bisa cek sendiri kalau gak salah sih saya lupa ya saya lupa jujur ya saya bisa cek di channel ini ini saya sambil nostalgia lah ya karena ini memang perjalanan Dragon Ball Legends saya sih live pertama itu ini dia ini pvp stream zaman-zaman dulu ya saya grinding zenkai trunks dan disini alasan mengapa saya main ya dulu saya sering main Pak ini zaman-zaman saya masih pvp seru sih kita bisa cek ya dan ini nanti ada reveal untuk tim yang saya pakai ini dia tahun-tahun saya eh male mulai main ini dia 100 energi doang ya dibandingkan untuk gorex sendiri energinya jauh gorex sendiri termasuk top player ya 300 energi karena gorex grindingnya luar biasa ya banyak sekali karakter yang di eh di upgrade dan juga farming terus serta dapat energi dari gem juga termasuk ya saya sendiri free to play jadi nggak bisa ya ini dia energinya kita bandingin dari ya youtuber terkenal krono kristal free to play yang saya pakai selama saya main ya ini dia 956 eh 1901 banyak ini krono kristal free to play yang saya gunakan kalau secara matematis sih plus media dikali 300 rupiah 300 ribu rupiah aja untuk 1000 krono kristalnya ya jadi ini 900 ribu dikali itu kira-kira kalau dihitungin dengan duit seperti itu tapi ini free to play full secara free to play ya kemungkinan ya kalian beginilah kalau free to play mulai mainnya sama kalau digores mah biasa ceritanya ya 14 juta kecil karena semua karakter gorex itu 14 star semua ya kita akan lanjut lagi disini parameter selanjutnya 100% untuk gorex sedangkan saya tidak 100% ya saya tidak punya semua karakter yang ada di game pastinya yes 96% complete untuk karakter yang saya miliki begitu tidak semua punya sih saya jujur dan untuk max level saya cuma 495 yang max level sedangkan gue semuanya full max ya 555 ya itu semua karakter yang ada di game max level dan ini limit break 500 ya ada beberapa karakter yang lawas belum saya update emang dan lanjut disini ini dia 5 karakter yang saya gunakan paling sering sedangkan gorex sendiri itu ini dia dan keduanya atau kita semua punya kit goku dan saya yakin semua karakter yang mainnya sudah lama itu kit gokunya banyak dan saya akan jelaskan mengapa ini karakter itu ada disini dan saya kira ini semua karakter ini termasuk karakter yang dipakai di atau melawan karakter bot ya masuk pvp dan juga lawan bot mengapa kit goku ada disini karena dulu saya sering sekali menggunakan kit goku ya di pvp saya bisa cek aja di video video lawa saya main pvp dan tim terkuatnya ini adalah kit goku ya tim terkuatku adalah legend shroth ya ketika karakter ini zinkai bisa dibilang karakter terkuat di game dan tim yang saya gunakan ini kit goku 18 plus android 16 ya semuanya zinkai dan itu tim yang kuat sekali sejaman itu termasuk topo dulu ya tapi yang paling sering ini belum ada apa namanya slot kalau nggak salah kalau nggak salah belum ada slot untuk eh leader slot jadi sayang sekali untuk kemampuan karakter ini saya gunakan karena karakter ini OP saat itu dan ini karakter terkuatku dulu termasuk saya bawa ini juga ya untuk tim legend shroth full karena dulu saya menggunakan legend shroth gohan ini dia ya present shroth hybrid saat itu namun ini color tim sebenarnya saya gunakan yellow yellow green saat itu ya untuk future gohan karena saya sering sekali meng gunakan karakter ini sebagai dead buffer ini sejak dulu kalah ini saya sudah pakai ya ini karakter bagus banget dan ini saya pakai very very good ya jadi ini alasan-alasan saya mengapa karakter ini itu ada ya mungkin kalian berbeda mungkin kalian bisa berikan eh atau share di Facebook video kalian nanti saya bisa review kalian bisa tulis di discord ya kalau kalian mau kita play lagi dan untuk punya gores ini jelas ya ini karakter pvp yang digunakan untuk virus itu broken saat itu dan final form full power freeza ini juga broken saat release terus kita lihat untuk pvp ya disini pvp yang saya lakukan cuma seribu kali tidak terlalu banyak dan dibandingkan dengan gores 3400 terang sekali ya jauh untuk pvp dan pvp terkuat atau tim pvp yang saya paling sering gunakan itu adalah era-era mana mono purple ya mono purple team ini adalah tim yang sering saya pakai atau karakter yang sepaling saya pakai di pvp dan mencapai top tinggi kalau nggak salah seribuan lah top pvp ku paling tinggi adalah ini ya seribu ya kalian bisa cek video-video lawas mungkin ada apa namanya ini ininya ya top tingginya biasanya aku tulis di peringkatku biasanya zaman-zaman dulu pvp kalian bisa cek sendiri disini video-video lawas yes kalian bisa cek sendiri banyak kok jadi cek ya terlalu apa tanjir hahaha lanjut disini ini pvp terkuatku ya mono purple ini adalah legend festival tiga tahun lalu kalau nggak salah tiga tahun lalu jadi ya musuh yang gak kalahkan dengan gores ini adalah yang terkuat itu adalah saat anniversary ya ini dia musuh yang di kalahkan 60 ribu aku 23 ribu nggak terlalu banyak ini ini fase terakhir toprian youtube whitey you are a legend yep dan itu terakhir ya dan silahkan scan ini untuk kalian sendiri ingin membuat seperti ini jadi intinya kalian harus eh ngebind dengan bandai namco id ya terus bandai namco id dan login atau mengaitkan akun kalian dengan ini dan langsung klik langsung bisa nanti gitu kiranya itu sih bahas-bahas cukup menarik ya sedikit nostalgia jaman-jaman ini wow bisa dibilang jaman-jaman Dragon Ball Super pertama ini metanya dulu apa saya udah ikut sih ini tapi nggak main pvp saya termasuk orang yang tidak main pvp sering jaman dulu saya cuma farming-farming game doang ya gitu ya collab summon nih ketika rilisnya Broly bahkan karakter ini lebih dulu rilis dibandingkan movie-nya terlupa jaman itu sih yes terus jadi itu sekiranya untuk bahas-bahas kali ini silahkan eh apa upload punya kalian thank you for watching see you to the next one Watanek